Nah halo kerabat ini kekeringan ya dan terjadi ya cukup rusak lah jadi kalau misalkan lahannya udah rusak seperti ini ini bakalan diganti nanti jadi monokultur ya sama seperti ini ikan monokultur juga nih yang papaya gitu sebetulnya kalau misalkan konsep agroforestry atau warna tani ini enggak dihabiskan seperti ini ini kan hampir botak coy botak ya maksudnya jadi botak gitu enggak enggak subur lagi kan biasanya disini ada tumpang sari pangan ya sebelumnya itu disini banyak salah terus banyak kayu ya kayu-kayu gitu ya agroforestry walaupun tani nah ini kebawahnya itu ada kebun ya kebun yang cukup subur jadi tumpang sari pangan dibawahnya jauh lebih lembab jauh lebih subur dan banyak keberagaman tanaman pangan ya pangan hutan tentunya nah ini lewat ke ya gitulah sisa-sisa penebangan mungkin gitu ya penebangan mau diganti alifungsi lahan tuh betul-betul ada jadi kalau misalkan konsepnya orang desa ya terus-terusan industrialisasi-industrialisasi habis tuh habis diganti monokultur itu langsung berpengaruh pada kualitas tanah-tanah jadi lebih langsung kering apalagi sekarang musim acek klik ya Halo do dan ketika monokultur nah monokultur nah ini saya akan masuk ke wilayah monokultur ya ini punya warga sih Nah ketika monokultur para petani itu akan dibebankan oleh ini pupuk ya pupuk-pupukan mahal iyalah kalau monokultur itu dia akan terangsang oleh pertumbuhan-pertumbuhan ya dari pertumbuhan komoditasnya sendiri gitu memerlukan asupan nutrisi nutrisi komoditas pangan ini sudah saya sudah berada di kebun monokultur papaya yang dialih fungsikan asalnya agroforestry ini tapi sekarang udah jadi monokultur ini punya warga di sini ya nih kegas terus sebentar lagi itulah kenapa agroforestry itu sulit kemudian tidak akan terlalu menghasilkan industrialisasi eh tidak akan terus menghasilkan seperti produk industri ya kalau agroforestry tapi disitu ada daya dukung lingkungan nah ini sisa-sisa apa warna tani dari yang kebun monokultur ya ada salah kalau ini udah masuk ke wilayah random ya atau campuran lah menuju ke lokasi gastroforestry project tuya monokultur Terima kasih.